Wikipedia.com Sunan Muria Dilahirkan dengan nama Raden Umar Said Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said Sunan Kelijaga Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria Adalah Umar Said karena Mewariskan darah bangsawan Tuban dan dari Sunan Kelijaga Maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said Menurut beberapa riwayat Beliau merupakan putra dari Raden Said Sunan Kelijaga Dengan Dewi Saroh Putri Sehmaulana Ishak Setelah dewasa Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina Adik Sunan Kudus Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Wudung Atau Said Utsman Haji Dan Sunan Muria Menikah dengan Dewi Roroyono Putri Ika Gengerang Sunan Muria Menikah dengan Dewi Sujina Dikaruniai seorang anak Syair Sharifuddin Raden Saridin Syekh Jangkung Waliyullah Sunan Londo Dan dari pernikahan Sunan Muria Dengan Dewi Roroyono Dikaruniai tiga orang anak Yaitu Sunan Nyam Pelungan Raden Ayu Nasiki Pangeran Santri Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam Kepada masyarakat umum Sunan Muria Telah turut Menggunakan gamelan dan wayang kulit Sebagai alat media untuk berdakwah Dan telah dikatakan Juga bahwa beliau adalah pencipta Bagi tembang Sinom Kinanti Nama Sunan Muria Diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria Yang terletak di sebelah utara kota Kudus Jawa Tengah Tempat dimakamkan Sunan Muria Ada beberapa fakta menarik tentang Sunan Muria Berikut ini adalah beberapa fakta menarik Tentang Sunan Muria Semasa hidupnya Sunan Muria Senang tinggal di pedalaman Ada salah satu hal unik Yang dimiliki Sunan Muria Walaupun namanya sangat dikenal Dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh Di Kesultanan Demak Namun Sunan Muria Lebih suka tinggal di daerah yang terpencil Dan jauh dari kehidupan pusat kota Ia juga memutuskan untuk tinggal Dan menetap di Gunung Muria Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung Yang berada di pantai utara Jawa Tengah Tempatnya sendiri terletak di sebelah timur laut kota Semarang Gunung Muria Masuk ke dalam tiga wilayah kabupaten Yakni Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Dan Kabupaten Pati Onon Salah satu alasan kenapa Sunan Muria Lebih memilih untuk berdakwa di pedalaman Karena beliau merasa bahwa masyarakat yang ada di pelosok Tidak memperoleh pengetahuan mengenai ajaran Islam Ditambah Kondisi ekonomi masyarakat di sana tergolong kurang mampu Sehingga Sunan Muria ingin berdakwa Sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana Walaupun pusat berdakwanya Adalah di Gunung Muria Dan pengaruh Sunan Muria tergolong sangat luas Dakwanya bahkan bisa mencapai daerah Tayu Jepara, Juwana, dan juga daerah sekitarnya Seperti Kudus Memodifikasi tradisi budaya lama Masyarakat Jawa yang pada saat itu mempunyai tradisi budaya yang cukup kental Membuat ajaran Islam sulit untuk diterima oleh sebab itu Sunan Muria yang mempunyai toleransi tinggi juga memodifikasi tradisi lama Jawa Dengan ajaran Islam Jadi dapat dikatakan jika Sunan Muria Tidak berdakwa secara hitam putih Ia melakukan akulurtasi budaya Jawa dengan ajaran Islam Salah satu strateginya yaitu dengan memodifikasi tradisi sesajen Masyarakat Jawa Yang pada waktu itu kebanyakan menganut agama Hindu-Buddha Dan juga animisme Diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada ruh Para leluhurnya Tetapi membagikan makanan kepada tetangga yang ada di sekitarnya Oleh sebab itu Jika ada orang yang punya hajat Maka mereka bisa mengumpulkan tetangga Dan mendoakan para leluhur bersama dengan cara Islam Masyarakat setempat pada saat itu menamainya dengan tradisi kenduri Tradisi tersebut sekarang lebih dikenal dengan istilah kirim doa Yang dilakukan sebelum bulan Ramadan Sebelum acara pernikahan Sampai sebelum melakukan acara besar lainnya Tujuannya sendiri yaitu masih sama Mendoakan para leluhur atau anak saudara Yang telah meninggal dunia Akan tetapi tidak menyajikan sesajen Melainkan mengirimkan doa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran Dan juga solawat Yang ketiga Berdakwa dengan memberikan kursus keterampilan gratis Sunan Muria dikenal dengan acara dakwanya yang dapat dikatakan berbeda dengan metode dakwa lainnya Dimana beliau memilih metode berdakwa dengan memberikan kursus gratis pada para masyarakat setempat Diketahui Jika masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang kurang Sunan Muria kemudian menyajikan kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan untuk para petani, pedagang, pelaut, dan juga nelayan Di kursus tersebut Nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana Cara bercocok tanam, bagaimana cara berdagang, menangkap ikan, membuat perahu, dan lain sebagainya Begitulah mengenai kisah Sunan Muria dan istrinya Diambil dari wikipedia.com dan sumber-sumber lainnya